Hai perhatikan ampere yang tidak tangan peringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel berbagi ilmu nah pada video kali ini kita akan membahas tentang mcp ini kita akan mereview mcp setayang disetandarkan PLN dua merek ini ABB dan Seneder yang direkomendasikan oleh PLN untuk dipasang di kawah meter kita nah berapa sih kapasitas yang tertera di label mcp ini ini apakah sama dan sesuai ampernya kita bandingkan dengan tang ampere ini kita mengukurnya dengan satuan ampere ya karena di mcp ini satuannya ampere kita coba dengan beban yang melebihi kapasitas mcp ini dan kita ukur dengan tang ampere ini apakah sesuai atau apakah ada lebih dayanya dengan yang tertera disini nah disini saya menggunakan contohnya tiga ukuran mcp ya untuk yang pertama CL4 untuk kwh meter berdaya 900 volt ampere yang kedua merek seneder dengan ukuran 6 ampere untuk kwh dengan daya 1300 volt ampere dan yang ketiga yaitu mcp abb dengan ampere 10 untuk daya yang dpln nya menggunakan daya 2200 volt ampere Oke kita tes satu-satu ya dari mulai yang paling kecil yang disini 4 ampere 6 ampere lalu 10 ampere kita coba review berapakah asli dari ampere yang tertera disini untuk mengetesnya kita menggunakan tangan amper ini bagaimanakah eh berapakah daya apakah daya yang sesuai dengan yang tertera disini simak terus videonya jangan lupa like comment share and subscribe baik teman-teman disini saya sudah menyiapkan alatnya untuk teknis pemasangannya disini kwh mcp 4 ampere nya ini ini yang 6 ampere dan 10 ampere tadi kita uji untuk 4 ampere nya yang pertama untuk arusnya kita lewatkan mcp 4 ampere lalu warna biru untuk masanya kita beri beban untuk last inventor kita beri beban yang lebih dari ampere untuk mcp ini supaya kita bisa menguji berapakah kekuatan ampere nya nah dengan cara kita mengukur dengan menggunakan tangan amper ini oke kita ukur di arusnya ya teman-teman oke bisa terlihat kita coba nyalakan oke bisa terlihat ya teman-teman sudah kita nyalakan terlihat masih 0,3 untuk menyalakan standby mesin inventernya lalu kita akan menguji kita last dengan menggunakan kawat last ini ya yang pasti akan melebihi dayanya mcp ini kita lihat disini ini berapa sampai berapa ampere kah untuk mcp 4 ampere ini kita coba ya sampai dia mcp nya trip kita coba ternyata langsung trip begitu kita tempelkan kita coba lagi ya kita nyalakan oke oke kita nyalakan ya kita coba ternyata langsung trip sekali lagi kawan-kawan kita coba lagi ya ternyata langsung trip di sini saya mempergunakan untuk volumenya volumenya yang di kelasnya di angka 100 coba kita kurangi ya di angka 20 coba kita nyalakan lagi kita geser kesini oke bisa terlihat ya bisa terlihat teman-teman nih komanya yang disini ya bisa terlihat kita coba nyalakan lagi apakah masih kuat kita coba ya masih kuat ternyata teman-teman tapi lastnya tidak berfungsi dengan baik kawatnya coba kita naikkan ya di angka 55 kita coba lagi kita lihat ampere nya wow ternyata masih bisa sampai 9 ampere 10 ternyata kekuatan MCB ini masih bisa dua kali lipatnya ya bisa terlihat tadi sampai 10 ampere kita coba lagi kita coba lagi ya kita coba lagi ya kita nyalakan kita coba lagi ya Oh kita coba lagi kita coba lagi Wow ternyata sampai 8 ampere masih bisa sangat recommended untuk merek MCB nya ya sampai 89 ampere pun masih bisa kuat padahal ini ukurannya 4 ampere Oke kita matikan dulu kita coba untuk yang 6 ampere ini merek senedel ya Nah kita coba pasang dulu Oke teman-teman sudah terpasang untuk MCB yang senedel tadi yang 6 ampere tadi yang kita uji yang 4 ampere ini ya ini yang 10 ampere tadi nah 10 ampere Oke kita akan uji dengan menggunakan last inventor juga kita Nyalakan dulu lampunya Oke kita Nyalakan ya untuk MCB nya Oke sudah menyala untuk inventernya kita coba di 100 untuk volume ininya ya kita coba Apakah langsung trip MCB seperti MCB tadi kita coba ya bisa terlihat ampernya disini perhatikan wah ternyata sampai kisaran 21 ampere tidak turun tidak trip MCB nya ya kita coba lagi ya perhatikan di tangan ampere ini bisa terlihat sampai 21 ampere ini bisa terlihat sampai 21 ampere pun tidak trip sangat recommended sekali untuk MCB CL6 untuk senedel bisa terlihat teman-teman kita coba sekali lagi ya ya perhatikan di tangan ampere ini untuk mengukur ampere nya kita coba lagi ya saya pindahkan ke sini supaya cahaya lasnya tidak mengganggu view yang di tangan ampere ini kita coba ya perhatikan sampai sekitar 2 cm sampai 3 cm pun masih masih kuat MCB nya tidak trip sangat recommended merek Schneider padahal kekuatannya 6 ampere kita coba lihat ya kita lihat MCB nya nah kekuatan 6 ampere nah kekuatan 6 ampere sangat recommended kita matikan dulu oke sekarang kita coba yang CL10 kita pasang terlebih dahulu ya kita uji untuk yang terakhir ini yang CL10 untuk 10 ampere oke teman-teman sudah saya pasang untuk MCB yang CL10 nya bisa kita lihat kita uji dengan menggunakan kelas impenter ini kita taruh di volume yang 100 coba kita nyalakan ya oke kelasnya sudah menyala perhatikan baik-baik yang di tangan ampere ini ya bisa sudah terlihat kita coba kita coba ya sangat recommended sekali untuk MCB ABB dan Schneider kita coba kita coba tandai ya untuk kawas kawat kawas kawas kawasnya ini kita tandai sekitar 3 cm-an 3-4 cm coba menghabiskan kawas kawas ini mampukah untuk MCB yang yang ABB 10 ampere ini untuk menghabiskan kawas 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 perhatikan sudah terlewat batasnya dan ternyata tidak trip sangat recommended sekali MCB untuk ABB dan Schneider ini sekian dulu review singkat tentang kekuatan MCB ini MCB ABB dan Schneider ini adalah MCB bawaan yang direkomendasikan oleh PLM sangat recommended sekali untuk cara mendapatkan MCB nya banyak dijual di marketplace saya tuliskan di deskripsi ya untuk daya 1300 dan daya 2200 untuk yang 10 ampere sangat recommended sekian dulu review singkat tentang MCB ini MCB yang standarkan PLN jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar semoga videonya bermanfaat jangan lupa like comment share and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati